Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel sarana ID di kesempatan kali ini channel sarana ID akan membahas tema spesial yaitu tema yang kemarin dibahas di grup family muslim planner di kudus ya di kesempatan kali ini saya akan meringkas materi dari bapak suparden kemarin yang membahas tentang optimasi SEO blogs dan google my business nisco untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai selesai tapi sebelumnya teman-teman boleh minta tolong untuk like dan subscribe di channel ini ya agar channel ini nanti bisa berkembang untuk memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain baik kita langsung mulai saja di materi pertama materi pertama yaitu adalah riset keyword apakah riset keyword itu kita pakai ya yang pertama materi satu adalah riset keyword maaf agak ada suara bising ya karena vlognya ini di dekat jalan raya jadi ya agak kurang enak suaranya baik untuk riset keywordnya ini teman-teman bisa buka google chrome disini bedanya di materi pak sobatan kemarin saya akan memberikan tutorial ini memakai handphone ya kalau pak sobatan kemarin beliau memakai laptop atau pc kita sekarang pakai handphone karena teman-teman saya yakin untuk nyimak video ini juga pakai handphone ya jadi nanti bisa mempraktekannya dengan mudah baik tadi kita akan mereset keyword nah riset keyword ini nanti bisa menggunakan google suggest ya google suggest ya jadi ketika teman-teman buka google nanti begini google google.com nah disini google suggest ini kita untuk mencari suggest judul ya atau keyword yang nantinya bisa kita pakai di dalam artikel ataupun dalam setiap postingan yang nanti mau ditaruh di blog ataupun ditaruh di media sosial itu juga bisa jadi teman-teman tinggal klik di google ini ya tinggal kliknya disini tinggal teman-teman cari carinya misalkan jual bubuk es krim teman-teman bisa lihat disini ada kan jual bubuk es krim ada beberapa suggest disini ada bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 copy kalau di laptop biasanya dia sampai 10 ya ada 10 turunan jadi disini ada beberapa kata ada 7 ini teman-teman bisa copy ya copy paste jadi paste semuanya nanti dicatat nanti dicatat ditaruh di catatan nanti ini bisa dijadikan kata kunci pencarian karena di google suggest ini kita bisa tahu nih berapa sih atau kata apa sih yang sering diketik di google disini jadi teman-teman cukup catat aja yang disini misalkan kita sudah dapat kan nanti kita copy kita salin nanti dicatat disini ya bisa tadi jual bubuk es krim Surabaya oke ya Surabaya TLL tadi ada 10 kata kunci kata kunci turunan turunan oke yang kedua yang kedua yang kedua misalkan kita agak males nih agak males untuk nyatat gini karena sebenarnya sih untuk google suggest ini lebih enak tapi kita reproche nanti harus nulis satu persatu kata-katanya kita bisa riset lebih cepat untuk yang kedua kita bisa memakai teman-teman bisa cari di google .com juga ya keyword tool keyword tool keyword tool .io ini juga salah satu ini ya salah satu tools gratis untuk kita searching riset keywordnya misalkan disini kita samakan tadi ya sudah jual pupuk es krim terus dicari cari kita lihat untuk beberapa titik ya mungkin agak lambat nah disini nanti akan muncul disini sudah jual pupuk es krim diamond dulu pupuk es krim murah surabaya medan semarang atau selona disini jika teman-teman bisa melihat disini kok ada nama tempat ya kan nama tempat disini ada surabaya medan semarang dan solo nanti kota-kota tersebut bisa dijadikan target pemasaran di kota-kota tersebut caranya gimana caranya nanti bisa teman-teman buat postingan dengan tag di tempat-tempat tertentu ya seperti ini jadi di tag di medan di semarang solo dan lain-lain baik untuk meng-copy kata kunci ini teman-teman tinggal klik ya 1 2 3 4 nah copy seperlunya aja yang teman-teman rasa itu targetnya teman-teman nanti bisa di klik semuanya tapi misalkan kok pengen dipakai semua ya yaudah kita tinggal klik ini aja nanti bisa terklik semua nah ini pojok kanan bawahnya ada salin jadi disalin aja salin nah kata salin tadi salin nanti bisa ditaruh di catetan catetannya nanti balik lagi ke catetan bisa ditaruh sini kata kunci jual buku askrim bisa taruh disini tapi misalkan teman-teman kok pengen dipisah pakai koma ya kan pakai koma biar agak rapi nanti teman-teman bisa tambah tab cari lagi itu koma separator koma separator oke kemarin kemarin materi pak partin kemarin beliau menggunakan thelim.co yang nomor 2 ini beliau pakai thelim.co tapi sekarang saya akan memberikan tutorial ini pakai ini koma separator dosen jualan klikin aja terus nanti kita paste disini ya paste tempel udah kan nah masukkan angka pembagian disini kita bisa bagi ada beberapa kata kunci bisa kita bagi misalkan mau dibagi 10 jadi nanti akan terpisah 10-10 proses klik nah disini jadi setiap titik-titik ini nanti dia totalnya ada 10-10 yang terakhir ini sisa-sisanya aja nanti kita bisa copy disini ya bisa copy bisa di copy semua bisa di copy salin nanti bisa ditaruh di catatan juga oke catkan juga oh ya udah ini kayak gini udah dia udah terpisah-pisah gini jadinya udah ada sekat-sekatnya gini jadi lebih enak kita gak usah pilih-pilih oke kalau sudah ini ya kalau sudah kita mau nyoba ya kita mau nyoba kata koji yang paling relevan atau yang paling bagus ya untuk kita pakai kita bisa menggunakan perbandingan kata koji perbandingan kata koji seperti apa yaitu teman-teman tinggal buka google lagi teman-teman tinggal ketikkan google trend nah kalau udah nanti teman-teman tinggal klik aja trend google ya google trend nah teman-teman akan masuk ke halaman ini misalkan teman-teman disini mau jual bubuk es krim misalkan dua kata bubuk es krim cari ting nah tadi kita set dulu ya karena masih Amerika Serikat jadi kita ganti negaranya jadi Indonesia Indonesia oke ini tahunnya bulannya kita ganti periodenya itu 90 hari terakhir aja pencarinya ada berapa nah ternyata pencarinya lumayan banyak disini kita bisa lihat ya pencari terbanyak pertama di Jawa Tengah kedua dari Jogja Sulawesi Selatan nah kita bisa lihat ini ini data-data pencari ya pencari bubuk es krim misalkan kita mau perbandingkan bubuk es krim sama serbuk es krim coba perbandingkan masih banyak pencari bubuk es krim sama serbuk es krim dan ternyata dari data tersebut kita bisa lihat kalau yang paling tinggi adalah bubuk es krim jadi nanti teman-teman jangan sampai salah kata ya dalam penulisan sebuah kata kunci baik itu nanti kata kuncinya mau ditaruh di judul mau taruh di deskripsi atau ditaruh di belakang caption dan lain-lain teman-teman yang perlu perhatikan ini dulu kata-kata ini kata-kata ini paling banyak dicari enggak misalkan bubuk es krim sama serbuk es krim mana sih kata-kata ini yang paling banyak dicari terus contoh yang kedua lagi misalkan teman-teman mau nyari jual pakaian atau jual busana atau jual apa itu juga dibuat perbandingan agar nanti kita bisa menyaring berapa yang paling banyak pencarinya itu dengan kata kunci yang mana kita masuk disitu seperti itu kalau sudah ini nanti bisa teman-teman manfaatkan ini untuk ini ya apa namanya untuk perbandingan keyword atau teman-teman pas buat judul ya kan buat judul nanti harus dibandingkan seperti itu dan misalkan teman-teman pengen nyari atau research saya pengen jualan misalkan bubuk es krim tapi dimana saya harus jualan kota mana yang harus saya jualin gitu kan teman-teman bisa lihat ini di google trend ini paling banyak pencarinya itu ada di jawa tengah di jawa tengah di rst mewah selawasi selatan selawasi barat sumatra dan lain-lain jadi nanti teman-teman kok ada di jawa tengah gitu kan di jawa tengahnya itu mana gitu kan jadi teman-teman nanti kalau di menurut kota disini kan ya tadi saya klik jawa tengahnya dan di kotanya ini masih ada tanda centang seperti ini ini belum ketemu jadi teman-teman bisa cari secara manual secara manualnya seperti apa secara manual teman-teman tinggal catetin saja kota-kota yang ada di jawa tengah itu ada berapa kota dan itu teman-teman catet untuk buat target pemasaran baik teman-teman nanti mau di target pemasaran di website ataupun di facebook atau di instagram dan lain-lain teman-teman tinggal perhatikan itu ya baik oh iya sebelum kita lanjut ke materi ini materi selanjutnya kita nanti akan membuat website tapi sebelum itu kita ini dulu kita reset dulu jadi untuk di seo atau di google nanti rata-rata pencarinya pencarinya itu yang paling laku itu satu adalah jasa jasa yang kedua adalah agen distributor dan pt-nya kebanyakan yang dicari atau yang tempat kulaan skala besar lagi rata-rata nyari-nya di google cuman kalau teman-teman pengen jualan kok bau-bau ecer-eceran gitu atau retail nanti teman-teman kalau jualan di google ini gak cocok cocoknya teman-teman jual di marketplace facebook instagram atau bisa dikatakan media sosial ya gitu media sosial semua media sosial itu bagus ya tapi kalau di seo di google ini agak kurang bagus gitu jadi bisa manfaatkan untuk google ini teman-teman nanti ya di website gitu sama di google my business google my business ini ini contohnya seperti ini google business nanti teman-teman tinggal nyari aja di playstore ya banyak jadi teman-teman gak usah login lewat google chrome jadi buat ini nah kalau dilihat dari statistik google my business nanti kita bisa lihat nih dalam waktu 1 bulan itu ada 520 melihat terus ada penelusuran web kita ditelusuri udah 305 itu kan aktivitas yang sudah jalan di google my business kita itu ada 4400 ya gitu kan ya jadi ini sudah mulai bagus ya jadi tetap di optimasinya optimasinya gimana nanti di video selanjutnya oke selamat praktek terlebih dahulu untuk riset keywordnya semoga bermanfaat ilmunya dan salam hebat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati